Halo, sekarang kita di mobil nih sama Mas Ulis Lis Tianto, Mandoro Oh, sama lengkapnya. Jedengan dari Jogja atau Mas? Dari Jogja, dari Kota Baru, Jalan Amat Jajuli Bayangkan ini jauh-jauh ke Washington DC, ketemunya orang jauh-jauh juga Kalau saya udah, ini Mas, 24 tahun di Jogja Ya Pak Andi, 24 tahun Tahun 45, jadi saya berangkat ke sini, Bapak datang ke Jogja Bayang itu, 1996 Jadi Mas Ulis inilah yang luar biasa yang membantu kita nganterin kemana-mana Mengatur dulu ya Mas G? Sari-sari Berarti sudah berapa tahun ya di Washington DC? Bulan November saya berangkat ke Washington DC Belajar tahun 1995, bulan November November 1995? Oke, 24-25 tahun hampir Itu waktu itu, tujuan utama ke sini apa? Waktu itu belajar dari Adnas Akademi Teknologi Nasional dari Geologi Pertambangan Oke, S1 ya waktu itu? Akademi Akademi Oh Akademi Tapi saya tidak selesai pada saat itu sehingga saya akan langsung Oh jadi waktu itu niatnya ke sini, tidak menyelesaikan di Jogja untuk belajar lagi di sini? Ya, mungkin Waktu itu masuk mana Mas? Masih bahasa saya Masih bahasa Oh bahasa Ya saya merencanakan Kok cukup? Dia tertarik Kalau boleh itu kan kok cukup nekat itu waktu itu ke sini? Mengikuti saran orang tua saja Oh Saran orang tua Waktu itu orang tua kerja di mana Mas? Orang tua sebagai pembina industri kecil Oh gitu Sebetulnya orang tua sebenarnya ibu saya guru Bapak saya Pegawai Negeri sebagai penmas Namun saya mengajukan pensiun dini Kemudian memberikan swasta Oh gitu Mendirikan perusahaan Hmm Oke Jadi beliau yang mendorong Oh Beliau mendorong jadangan untuk sini? Industri kecil Iya Terus 95 ke sini Masuk ke? Masih di Bahasa Bahasa Oh bahasa Oh bahasa Oh bahasa Kemudian Gak sampai selesai Namun adik-adik saya selesai kembali Sekarang di Jogja Oh gitu Iya Jadi saya selesai di Jogja Siap Terus kemudian Masuk di Pemda Sudah mengundurkan diri juga Oh gitu Nah sekarang Berarti abis itu jadangan Yang tertinggal di sini? Iya Abis itu Apa maskerjanya Kalau boleh tahu? Saya sebelum Sebelum Bekerja di KBR Masih waktu Belajar Penyelesaian Bahasa dulu Oke Saya banyak Membolos Saya banyak Banyak Jalan Kemudian membantu di IMF Di World Bank Para sahabat Pak Erwin Seregar Kemudian Bekerja di Kedutaan Brunei Brunei Terus kemudian Bantu di kantor Atas Pertahanan Oke Kemudian di KBRI Kalau masuk KBRI Tahun berapa itu? 2006 Oh oke Sudah 24 tahun hampir ya Eh 14 sama Di atas pertahanan itu 197 akhir Sudah di atas pertahanan Namun masih Sebenarnya atas pertahanan Di bawah KBRI juga Namun Ambilnya sendiri Administrasinya tersendiri Siap 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 Senang gak Mas di Washington Alhamdulillah Biasa menjalannya Mengalir aja Bapak Tadi Putarannya berapa? Tiga Oh tiga ya Yang paling besar sudah? Nomor satu Sekarang usia 16 tahun SMA Hmm Di Richard Mereka pernah ke Jogja gak? Masa kecilnya di Jogja Setelahnya di Bambini Oh gitu Iya Tetapi lahirnya di sini? Lahir di sini Namun eyangnya kan Belak balik Oh sempat diajak ke Jogja gitu Iya Kalau saya pulang juga saya ajak Cuman waktu saat itu oleh Eyangan Namanya Mami Tutik Dibawa untuk teman katanya Oh gitu Satu tahun aja Jadi mereka bisa bahasa Indonesia dong? Bahasa Jawa Malah bisa bahasa Jawa? Waduh Wah salut kita ya Anak-anak Indonesia yang Udah mendunia tapi tetep memegang teguh Budaya Jawa Ini terdengar seperti Dodit Mulianto ya Oke Terus kalau di sini berarti jadangan sehari-hari itu Bawa mobil ya di KBRI Iya Saya Sekarang sebagai Insas di Kedutaan Besar Anur Republik Indonesia Sebagai Dibawa BPK RT Oh oke Siap Sebelumnya saya harian Oh gitu Iya Bapak Oh siap Ini matur dulu sama atau Mas? Sudah matur kami kemana-mana ini luar biasa nih Sami-sami ya Pak Mas Kan ini nanti akan yang ditonton orang Jogja nih Ada pesan gak untuk orang Jogja? Ya salam 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 Sejahtera Kangen Salam kangen Bok Joyo Bok Joyo di depan Beringarjo Oh iya 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 Bok Joyo Ada rencana pulang gak? Sate Ini Oh iya 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 pagi jadi anak muda apa mas pesannya mas? kalau misalnya mereka bercita-cita gitu untuk keluar negeri atau untuk sekolah itu ada pesan gak mas? iya gak usah takut-takut lah untuk jalan gitu aja jalan-jalan aja, jalanin aja jalanin aja gak usah takut-takut ya kalau mau berkunjung ke tempat lain gak usah takut ya gak usah takut-takut, jalanin aja harus mendatangin itu akan mengetahui harus datangi ya, datangi baru bisa tau jadi jangan cuman denger cerita, denger cerita orang datengin dulu ke sana, kalau repot gak apa ya? artinya agak tersesat segala macam gak apa kan? disitu kita belajar disitu tantangan betul baik gitu ya mas Ulisih, maturnum sangat ini mudah-mudahan nanti yang nonton bisa dapet inspirasi dari jalanan amin terima kasih